Oke guys ya kita meski ke game yang kedua guys antara Dewa United e-sports melawan EVOS Legends kita lihat saja guys ya apakah harusnya iya sih abis kemarin juara dunia guys agak berharap manis kan ya agak eman juga ya Oke lah kita lihat saja guys ya disini dari segi Jagdur masih sama ya Lanaya pake Lancelot dan susun pake Fredrin ya guys ya Andai MPL udah Global Band guys Oke lah ya Pendragon pedragan sih masih kental dengan evosnya seharusnya guys ya tapi bedatin gak sekarang guys namun sepertinya cover yang akan dilakukan saja para Lanaya karena lananya coba telanaya agresif banget kalau yang tidak bisa diganggu oleh pemain-main dari posisi jenis Hai nampaknya kalau ngomongin ini profil dan mereka di arlinya ini udah mulai agresif banget ya ini ini mereka udah mulai terlihat identitinya bakal lihat di depan sana untuk lewati ada pasif kalau yang fun strong disini dia pakai edit ya sebagai romernya ya power of nature ya yang dimana kita tahu sendiri akan memiliki efek imun di pinggir tembok dan untuk saat ini lihat Flavie juga juga sama-sama di arah romer loh ya sama-sama flikers sama-sama di arah romer jadi nggak tahu ya Awad sama beran seberan semasa pakai Beatrice dan Awad kelah karya yang sebelumnya Awad itu dia pakai Brody guys lebih tinggi apalagi dengan berkat pasifnya sih namun jangan lupakan juga bahwa efek terifai ini masih belum terlihat di depan plus Dewa mereka bawa dua rapture dan bagaimana itu akan mengerikan sedikit aja tentunya untuk pemain-pemain dari Dewa di Harusnya early presiden ini Dewa bisa jalan nggak paling memiliki murpi galak lebih galak harusnya permainannya tapi kita tahu grok yang sekarang udah ngomongnya magical defense ya agak sedikit mungkin ketika berhadapan enggak fit alright tapi dibalik itu semua Dragon eh lah Dragon eh fight restrik lah ah batu Fluffy juga tumbang sih right jakek sekelas banget sih hai 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 Leo Murphy walchars woi cuci eh pedang keadilan untuk bisa tumbangnya dua badak depannya Wow udah kita tidak melihat bagaimana kejadian super kenya pada saat bertemu disini teman-teman dari RRQ itu kalau pedang keadilan yang tidak jadi jadi keadilan iya pedang keadilan tapi nggak jadi-jadinya dan untuk sekarang dengan early itu merko doang guys yang pilih kedewa guys tapi karena disini suci pake Friday lagi jawaban pakai Beatrix lagi guys ya iya ke arah Ivo sih untuk kali ini ya jadi 20 untuk Ivo siasya jalan terus-jalan terus menerus mereka pres aja mungkin Leni ke area EXP nya atau Leni ke area branch nya disini karena menurut aku selama mereka bisa pegang kendali dari satu lainnya ketidakian posisi mereka akan lebih peka dengan lening ini presi sama pemain dari dewanetid Oke tapi Mirkers masih menuju karena dewanetid e-sports tapi kali ini para masalah di umur pih ayolah sutubang guys untuk mengeluarkan flikar di arah batu lain hilang tak tersisa membetul masalah dewanetid e-sports mereka kayaknya sulit untuk bisa melakukan defensif di arah batu lain bahkan super out supri adi tidak memiliki woi fun strong Wow udah buang flikar juga guys right right Hai darulah lumayan sih terlalu buang terlalu banyak mereka harus mundur sih kalau nggak mereka memasakkan timpai ini mereka bisa tumbang tiga Profesor yang wasted banget untuk beberapa skill dan bahkan mau tidak mau Ivas Legends harus mundur karena belakang apalagi setelah mengetahui bahwa kehadiran dari pendragon di arah midlane sudah terlihat jelas sekarang by item aja kita akan melihat kedua midlaner kita akan membuat terlebih dahulu clock of Destiny jika case dan jauh Udah diaman kan oleh case-nya ya karena late game mungkin menit ke-12 sampai dengan 16 baru nantar strike udah diaman kan lana ya tapi kalau kami tadi sempet notice juga Fluffy yang udah mulai ngecutting juga nih Minion lining exp-nya yang ngebuat main dragun juga harus melakukan yang hal yang sama turtle kedua guys tapi Fluffy pun tidak bisa ditinjau sekolotanya harusnya aman sih buat Ivoce ya Oke kembali waduh Leo Murphy bocor banget cacabran cacabran keren tuh Bang Lana yang dapet keseluruh lagi dragun tapi tepung sih waduh satu teker dua juga bisa mendapat kartunya enggak dapat juga bisa buat info seh dari duitnya aja be becet wb sih sih kita tahu banget bahwa di early game kalau misalkan asasi jungler udah menang melawan tank jungler ini sebuah keuntungan bagi teman-teman dari Dewan Oh kelasu cuciin sekarat banget melahankan early Snowball yang sudah mereka dapatkan dan jangan lupakan juga tetap mempressure karena goblankeran yang masih belum bisa di takedown yang beransi malah di babysit banget sama menerikos lejennya dimana mereka mainin rotasi tiga pemain triomitnya ini berjalan ke area bawah sehingga papi ya di depan strong it lalu murfi ala walchars tadi Flicker dulu dulu guys ya baru walchars berkelah dikeluarkan dapatkan impact yang sangat mahal baik-baiknya dilakukan lewopi jarak-baiknya dimanfaatkan oleh Lanaya dengan pilihan dia turet mituret itu mituret yang paling mahal di arah depan alter kenapa karena itu akan membuka visi terhadap dua visi waf antara peserja oran maupun barbop iya ini terlalu banyak sih map yang terbuka dan untuk saat ini suci bisa ketinggalan dua level jatuhnya momo-chan apalagi kalau tidak diimbangi dengan tartal yang ketiga nanti sekarang lewopi kayaknya udah nggak bisa terlalu di all-in harus ganti target what juga nggak bisa ditangkap karena dia punya purify case mungkin bisa jadi solusinya tapi itu juga sama kondisinya karena apa karena Ivo's Legends perlu ditangkap kraitnya dua kali ditumbangkan belum bisa bener-bener menjadi poin yang plus bagi teman-teman dari Dewa atau mungkin kalau mereka nggak bisa all-in untuk nangkap ke arah krait paksa aja biar semua resource yang dimiliki sama krait ini kepake entah itu dari wings by wings entah itu dari kliknya karena itu malah aku ngeliat oke lewopi dan case serta suci ujian dan Fluffy di sana ya lewopi yang coba untuk dikejar ice queen wano didapatkan oleh Fluffy turtle terakhir boy balik lagi secutunya badra strike wah gila guys nya badrakon boncasnya Allah lho berburu yang tumpang guys lah badrakon matubah juga wah suci ujian kaya akan menjadi kompet selanjutnya dan gagal diloncatin oleh seorang patro permainan yang cukup ringgir segera yang tadi seakan-akan berada di posisi The United malah dibalikan seluruh karanya Profesor dan itu yang aku mention sebelumnya sama momo-chan targetnya harus berubah nggak sih nggak lewopi tapi case dan ini menjadi solusi juga bagi yang udah kal dari segi level sebelumnya sekarang menyusul dari segi level dan bahkan nantar toh objektifnya tidak amankan juga jadi mau tidak mau e-force Legends tetap dalam tracknya mereka ya dan bahkan mungkin bisa ayu snowballing be menjak menit ke-8 ini berjalan tapi lihat lanai telan ayahnya masih ama santu ya tapi lagi dipaksa untuk ngobrol pengganti tapi inget favor and dan juga backup dari pemain-main ini posisi ini selalu cepat Oh itu kalau nah yang gak mainin Tonros itu satu tetes dia terkena stun itu bisa porak-porah anda loh kenapa bisa porak-porah anda karena tiba-tiba bisa ditutup dari belakang atau ada HPnya sebut banget sih enak banget guys cepet dengan area yang sangat luas artileri dari dan juga itu bener-bener bisa restan cepet dan aku ngerasa Ivo sejen mereka masih menang dari segi sisi mereka punya efek tahun mereka juga punya onward mereka bahkan punya seter di sini dari found strong sendiri rezeki kita tahu kris of strong ini udah bisa langsung melakukan stand ke arah pemain-main dari dewa ini terjadi menurut aku mungkin satu pemain kalau udah sampai kejepak dengan efek sisi yang dimiliki sama main-foss Legends kemungkinan tumbangnya itu besar banget dan jangan lupakan juga kalau misalkan efek slow dihitung sebagai efek sisi disini udah ada ice queen one dari Fluffy jadi tentunya dengan dengan fire misil ini akan menambahkan bagaimana tujunya masih santai banget seperti yang kamu bilang Bek dia cukup bawa sebenarnya Fluffy 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 meledak di sana guys Oh belum meledak Pak iyo terserpise ternyata satu tembok barir yang bukan junior dari leo morbi ternyata membawa buah si malakama untuk merapasakan Dewa ini sport tercekek dan bahkan disana terperangkap oke oke jabron 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 ala gak kena karena kan backupnya yang begitu cepat mau memang baru itu meresahkan ya guys ya tapi ya itu meresahkan oke siapapun yang terperangkap di area efeksi siapapun Oke lah Lord pertama guys ini pasti besar banget deh dan lagi-lagi pendragon yang akan menjadi korban ini berhasil jadi eksekusi juga ya kan eksekutor yang bagus banget dan kaya dia dengan ini sih dengan letal ignition bener-bener ngebuka tujuh persen dari full HP yang dimiliki sama Dewa ini sport sehingga mereka mau tidak mau harus bermain lebih safe lagi dan inget Fluffy dan juga fun strong dia bawa breath might itu dia jadi untuk survive kembali lebih kuat lagi sementara breath might dari Dewa itu cuma ada dipendrakun tapi kalau tiga perintah konsul 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 waduh waduh meledak walchars Allah berhasil kali ini double kill didapatkan oleh para pasukan dari EVOS Legends eh agak full senyum guys ya oke oke terdorong dengan sendirinya dan apa temen beransakan coba untuk mendorong dan memecahkan pasif yang dimiliki oleh para pasukan konsul 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 dipaksa dipaksakan wow Fluffy 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 gelap di area midnya oke di depan sana para pasukan dari EVOS Legends dapet ya guys ya wujab brand yang dapet guys oke oke tapi ini juga jadi pertanyaan karena udah mulai masuk ke arah high ground dari Dewa iya wujab ini player itu ya player EVOS icon ya guys ya dia memilih primal rata dia akan bermain lebih maju daripada lihat temen-temannya pada naik di EVOS Legends ya guys ya sangat menentukan bagi temen-temen dari Dewa ketika case-nya tertangkap terlebih dahulu ini akan menjadi poin plus bagi temen-temen dari EVOS Legends kebalikannya create kalau tertangkap oleh Dragon malah ini menjadi poin plus bagi Dewa oke dari bawah guys ya mahal mahal dan by item aja lihat mau tidak mau kadang Lord kali ini bisa langsung encuy tapi kalau bisa sih GG sih untuk rom item sehingga nanti ketika rom itemnya sudah mulai cukup dia setidaknya punya as cloud dari amankerul jabran jabran udah volt 4 item eh belakang lanai ya mau gak mau dia bener-bener terpaksa banget karena dia mau ngedive in gak ada yang bisa ditumbangin kecuali Clyde kalau cried pun juga dia harus ngejangan 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 my wings iya cara berang juga terlalu banyak soft skill yang bisa membuat dia tumpah terlalu jauh sisanya pedang keadilannya pasti akan tumpul berapa ya sorry iya karena mau bagaimanapun ketika early game dari Lancelot yang gak dapet mau tidak hasil daruh oke langsung ada pad restriknya walshars eh apa iya lo eh 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 diincer elah elah nah ya dulu awet alah duh wah vanstrong sih ngeri sih guys ya oke waduh waduh besiap 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 oke teruat jabran ngeri sih gg guys trio cg emang ngeri kali boya trio cg besiap 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 yg sapi yang tak diisi gila eh bukan trio sih satu juara esaf his oke lagi strige gg 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 Oke lagi saja kita next ke matchlan ogl somari guys ya and extra lah buat Thewa United sforje lanay, you know nah lana ya aduh aduh idola gue kenapa sih biasa Alaw你可以 next ke matchlengy as pope guys ya GGWP buat Ivasu Legends bye bye